Halo, aku Petty, dan kamu lagi nontonin segmen Podhead di channel YouTube Potluck Podcast. Kalau di video sebelumnya, aku udah sempat ngebahas beberapa microphone yang biasa dipakai buat podcasting nih. Ada microphone tipe dynamic, kemudian ada juga tipe condenser. Keduanya ini biasa dicolok ke audio interface. Terus aku juga sempat ngebahas microphone tipe lain, ada lavalier dan mini shotgun. Kalau yang ini bisa dicolok langsung ke handphone. Nah, di video kali ini, aku mau ngebahas satu tipe microphone lagi yang bisa dipakai buat podcasting. Tipenya itu headset microphone. Ada 5 headset microphone nih yang bakalan aku bahas di sini. Yang pertama itu Sennheiser PC3C, kemudian ada Shure BRH31M, lalu Shure BRH440M, Shure BRH441M, dan yang terakhir Audio Teknika BPHS-1. Untuk produk Shure yang ada di video ini, ini aku dipinjemin sama teman-teman dari Goshen Suara Indonesia. Jadi kalau misalnya nanti ada dari kamu yang pengen mengintip-ngintip lebih lanjut, atau mungkin pengen langsung membeli, ntar klik linknya aja di deskripsi video ini ya, ntar aku taruh di situ. Jadi sebenarnya headset microphone ini jarang dipakai untuk podcasting, tapi aku sempat lihat ada podcaster Indonesia yang pakai. Kalau nggak salah nih ya, podcast Malam Kliwon itu pakai, aku sempat lihat di Youtube. Kemudian juga Inspigo, waktu awal-awal episodenya tuh aku sempat lihat mereka pakai headset microphone buat bikin kontennya. Emang biasanya sih headset microphone ini tuh banyak dipakai untuk produksi broadcast, kayak misalnya untuk bikin acara TV, atau live presentasi, atau misalnya untuk telemarketing. Tapi kali ini aku pengen lihat nih, gimana kalau misalnya headset microphone dipakai buat podcasting. Jadi karakter suaranya kayak gimana, kemudian kelebihannya apa, kekurangannya apa, semuanya akan dibahas di sini. Jadi yuk, mari kita simak satu-satu. Microphone yang pertama, ini Sennheiser PC3 Chat. Aku pinjem dari teman podcaster namanya Yunita Dewi Yana. Dia punya podcast namanya Abja Tersirat. Kamu bisa dengerin podcastnya di Spotify. Nah, dari 5 microphone yang dibahas di video ini, sebenarnya microphone yang ini tuh yang peruntukannya beda sendiri ya. Soalnya sesuai dengan namanya, PC3 Chat. Jadi dia tuh emang biasanya dipakai buat kayak Skype call, Zoom call, atau sejenisnya. Terus untuk bahannya sendiri, dia terbuat dari plastik, makanya enteng banget. Dan untuk kabel outputnya, ini tuh bercabang dua. Jadi ada satu, input untuk microphone, terus satu lagi tuh output untuk kita dengerin suara ke headphone. Kemudian untuk kualitas audio dari headphone-nya sendiri, kalau menurutku tuh apa ya, suaranya tuh lantang lah ya, bisa dibilang. Dia tuh sepertinya nge-boost di frekuensi mid-nya, jadi suara lawan bicara itu kedengeran sangat jelas. Nah, pas aku cari-cari di marketplace, ini sepertinya produknya tuh udah nggak banyak yang jual. Kalaupun ada yang jual, mereka pake sistem pre-order. Dan range harganya tuh cukup aneh, jadi ada yang jual di kisaran 500-600 ribuan, dan ada juga yang jual di atas 1 jutaan. Jadi cukup variatif. Suara yang dari tadi kamu dengerin, ini aku rekamannya pake Zoom H1. Sekarang kita lanjut yuk ke microphone yang kedua. Microphone yang kedua, Shure BR-H31M. Jadi untuk model intercom headset microphone kayak gini, itu tuh ada 2 macem. Yang pertama tuh single-sided, jadi earpad-nya itu cuma ada di satu sisi, kayak gini nih. Kemudian yang kedua itu double-sided, jadi earpad-nya itu ada untuk kuping kiri dan kanan. Nah, keunggulannya pake single-sided headset microphone kayak gini tuh sebenarnya paling ideal ketika settingan rekaman kamu tuh butuh untuk dengerin suara ambience atau suara sekitar. Misalnya kayak untuk produksi broadcast nih untuk acara TV, atau live di panggung yang ada penonton langsungnya. Kalau misalnya kayak gitu kan, berarti kamu perlu dengerin tuh suara penonton kayak gimana. Untuk microphone-nya sendiri, ini tuh tipenya dynamic, jadi secara prinsip dia bisa menolak suara latar, kemudian polar pattern-nya kardioid. Boom dari microphone-nya sendiri, ini tuh bisa diputer 270 derajat sampai ke belakang, jadi kamu bisa pilih nih mau pake untuk di kuping kiri atau di kuping kanan. Kemudian untuk earpad dan windscreen-nya sendiri sih menurutku cukup nyaman ya, walaupun ukurannya memang bisa dibilang tuh cukup mini gitu. Cuman untuk bantalannya sendiri nih dari keduanya, ini bisa diganti, kalau misalnya udah rusak karena kelamaan dipake gitu misalnya. Untuk koneksinya sendiri, kalau yang aku pake sekarang nih, ujungnya tuh ada dual cable, jadi ada kabel XLR sama kabel jack 6.5mm. Tapi ketika lagi beli, kamu akan dapetinnya kabel buntung, jadi kamu harus request ujungnya kayak gimana tergantung dari alat yang kamu pake. Nah, kalau untuk kabel yang kayak gini nih, yang dual yang aku pake sekarang, ini tuh kalau pesan di Gaussian harganya tuh 121 ribu. Tapi harganya beda-beda ya, tergantung dari tadi itu output kamu tuh seperti apa, nanti bisa tanya sendiri langsung ke mereka. Shure BR-H31M ini dijual di harga kisarannya tuh 2,6 sampai 3 juta rupiah. Dan suara yang dari tadi kamu dengerin, ini aku nyoloknya itu ke audio interface M-Audio R1924. Menurut kamu gimana suaranya? Mikrofon yang ketiga, ini Shure BR-H440M. Seperti yang bisa kamu liat, ini tipenya yang double-sided, ada di kuping kiri dan kanan, dan dia juga closeback, jadi bisa blocking suara latar. Makanya ini cocok banget dipake untuk settingan acara live atau untuk produksi broadcast. Kemudian untuk tipe mikrofonnya sendiri, sama kayak yang sebelumnya, jadi dia itu dynamic dan polar patternnya cardioid. Untuk frekuensi responsnya kayak gini nih. Nah, mikrofonnya ini juga ada fitur mute otomatis nih, jadi kalau misalnya diangkat ke atas, suara ku tuh akan hilang. Coba ya, ini aku angkat pelan-pelan ke atas, akan ada titik. Turunnya lagi nih, pelan-pelan juga, kamu juga udah mulai bisa denger suara ku lagi. Kalau untuk konektornya sendiri, dia itu pake konektor 6-pin, yang kemudian bisa disambung ke berbagai macam koneksi, tergantung dari output kamu tuh alatnya apa. Kemudian, enaknya pake headset microphone nih, jadi ketika lagi rekaman, apalagi misalnya podcasting, terus wawancara sama narasumber, tangan kita tuh bisa leluasa bergerak banget. Jadi misalnya narasumbernya lagi ngomong nih, terus ada kutipan yang menarik, kita bisa sambil nyatet-nyatet. Siapa tahu buat promosi nanti di media sosial. Dan untuk build quality-nya produk-produk Shure ini, sebenarnya sih udah nggak perlu diragukan lagi lah ya. Dia ini bahannya terbuat dari plastik, tapi keliatannya kuat banget. Kemudian untuk earpad-nya sendiri juga nyaman banget dipake, dia bisa menutup kuping secara keseluruhan, walaupun memang nggak neken banget ini ya. Jadi kalau misalnya ada suara yang cukup loud, masih belum bisa terblocking dengan sempurna. Dan untuk dipake dalam waktu lama, itu juga lumayan nyaman, walaupun kalau kelamaan banget, ya pastinya akan tetap terasa panas sih. Terus kalau misalnya kamu mau pake headphone-nya ini untuk editing, itu juga bisa. Tapi untuk karakter suara yang keluar, memang menurutku sih flat ya. Aku coba cari frekuensi respons-nya dari headphone ini, tapi belum nemu. Cuman dari sependengaranku, sepertinya sih memang untuk frekuensi mid-low-nya itu ya rata aja gitu. Mungkin terada di boost di frekuensi tingginya. Terus Shure BR-H440M ini sebenarnya udah discontinue produknya. Dan kalau misalnya ada yang jual, itu tuh dijual di harga kisaran 4 jutaan. Jadi dia ini sebenarnya udah dilanjutin dengan produk selanjutnya, itu yang tipe 441M. Nanti kita bakal bahas juga nih. Nah suara yang dari tadi kamu dengerin, ini aku nyoloknya juga pake audio interface M-Audio Air 1924. Kalau kamu sendiri gimana? Suka nggak sama suaranya? Mikrofon yang keempat, Shure BR-H441M. Jadi ini dia penerusnya Shure BR-H440M. Single-sided, jadi earpadnya cuman satu. Nggak tau kenapa dari yang tadinya dua earpad, kemudian balik lagi ke satu. Mungkin karena ya ternyata kebutuhan pemakaiannya itu, yang tadi itu ya, dia perlu mendengarkan suara ambience ketika lagi produksi atau rekaman. Lalu untuk mikrofonnya sendiri, setelah aku baca-baca speknya, dia tuh sama persis dengan yang sebelumnya. Jadi tipenya itu dynamic, polar patternnya cardioid, terus dia juga punya fitur mute otomatis, sama kayak 440M. Kalau untuk headphone-nya sendiri, sebenarnya agak sulit sih, untuk ngebandingin pengalaman dengerinnya sama yang 440M. Cuman pas aku lagi coba dengerin ya, entah kenapa memang yang 441M ini terasa lebih mendem. Mungkin karena ya dia single-sided juga, jadi dengerinnya kan cuma dari satu sisi. Untuk konektornya sendiri, sama, dia pakai konektor 6-pin, kemudian untuk kasusku, karena dicolok ke audio interface, jadi outputnya ada dua, yang tadi XLR male dan jack 6.5mm. Shure BR-H441M ini dijual di kisaran harga 3,7 sampai 4,3 juta rupiah. Terus suara yang dari tadi kamu dengerin, ini aku nyoloknya ke audio interface M-Audio Air 192.4. Gimana menurut kamu suaranya? Sekarang, mari kita lanjut dulu ke microphone yang terakhir. Microphone yang terakhir, ini Audio Teknika BPHS-1. Aku pinjam dari Pradip Tanugrahanto, ini teman podcaster juga, dia punya podcast namanya Ready Get Set Go, nanti kamu bisa dengerin di Spotify. Kemudian untuk tipe headset microphone ya, sebenarnya sih secara spek tuh mirip-mirip lah, jadi ini tuh tipenya dynamic, polar patternnya kardioid, terus untuk segi karakteristik suara, yang dihasilkan nih, kalau menurutku ya, kalau dibandingin sama microphone yang sebelum-sebelumnya, di microphone ini tuh frekuensi mid-low-nya lebih berasa, mungkin karena nggak di-cut sedemikian rupa, kayak tipe BR-H-nya Shure. Lalu kalau dari segi audio headphone, setelah aku baca-baca, dia tuh speknya sama persis, kayak headphone-nya Audio Teknika, yang tipenya tuh ATH-M30X atau 40X. Jadi emang bagus, dan build quality-nya juga oke. Nah, kalau di marketplace, microphone ini tuh dijual di kisaran harga 2,8 juta. Dan dari tadi, kamu dengerin suaranya ini, direkam pakai audio interface, M-Audio R1924. Dari tadi, kamu udah dengerin rekaman suara, dari 5 headset microphone, di ruangan yang cukup banyak reverb-nya nih. Jadi abis ini, aku akan bandingin lagi satu-satu secara berurutan, di ruangan yang udah ditread secara akustik, supaya kita bisa dengan lebih jelas, dengerin perbedaan karakter suaranya. Yuk! Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Kalau secara keseluruhan, memang headset microphone ini fungsinya cukup spesifik ya, kecuali si Sennheiser PC3C tadi, karena dia memang peruntukannya beda sendiri. Untuk karakter suara, memang microphone tipe ini mengkat frekuensi low-end, jadi kalau ngebandingin dari 5 microphone yang tadi udah dibahas, untuk podcasting ya, kalau aku sendiri sih paling cocok sama yang Audio Technica BPH-S1. Walaupun sebenarnya tipe BRH-nya Shure ini, kualitas suaranya juga oke. Cuma memang dari file mentahnya, frekuensi low-end-nya itu udah banyak dikat dari settingannya, karena memang dia didesain seperti itu. Tapi sebenarnya ini masih bisa diakalin dengan EQ DDAW, jadi kamu masih bisa dapetin tuh suara yang ala-ala podcast. Dan menurutku sendiri, memang tipe BRH ini paling cocok kalau misalnya kamu punya suara yang memang udah ngebas banget dari sananya. Kalau misalnya suara kamu jempreng, aku tidak merekomendasikan. Sekarang ini coba kita dengerin aja, ini contoh hasil suara yang udah di-EQ sedikit nih, kayak gini. Si Kancil berjalan menuju ke hutan, untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai, berisi banyak buaya kelaparan. Gimana menurut kamu? Kalau dari segi karakter suara, masih bisa diakalin lah ya. Yang penting suara dasarnya itu udah jernih, dan artikulasinya juga jelas. Kemudian berarti pertanyaan selanjutnya nih, apakah direkomendasikan untuk podcasting? Kalau buatku sendiri, jawabannya bisa iya dan bisa enggak. Aku nggak akan merekomendasikan, kalau misalnya ternyata settingan rekaman kamu itu cukup di dalam studio aja, dan kamu enggak perlu mobile. Tapi aku akan merekomendasikan, kalau misalnya settingan rekaman kamu itu, memang sering di tempat ramai, atau kamu sering live podcast. Dan menurut kamu, mobility itu penting. Karena memang microphone Tipe ini tuh, settingannya diperuntukkan untuk di tempat-tempat yang seperti itu. Jadi yang di tempat ramai, untuk live setting. Soalnya, yang tadi itu aku bilang, dia itu meng-cut frekuensi low-end, sedemikian rupa, untuk menghindari masuknya suara-suara low-end rumble, kayak misalnya suara angin, suara keramaian, suara penonton, dan semacamnya. Coba aja ya kita bandingin, ini aku akan nyalain kipas, supaya suaranya masuk ke dalam microphone, terus kita bandingin aja suaranya satu-satu, pakai microphone yang tadi. Sekarang kita coba yang ini, BRH 440M. Nah, gimana menurut kamu? Ada perbedaan signifikan nggak? Jadi, selain yang tadi, sebenarnya dari segi kepraktisan juga, headset microphone ini cocok banget nih, buat kamu yang nggak suka ada banyak benda-benda pas lagi rekaman. Soalnya, kalau pakai dynamic microphone yang biasa, kamu tuh kan pasti perlu mic stand, atau perlu boom arm. Belum lagi urusan perkabelan nih. Terus juga, kalau misalnya pakai microphone yang biasa, ini berarti kamu harus menjaga jarak antara mulut dengan microphone, itu jaraknya tuh harus konsisten sepanjang rekaman. Dan ini tuh butuh konsentrasi, apalagi kalau misalnya kamu belum biasa. Jadi, kalau misalnya pakai headset microphone, kamu tinggal atur aja dari awal sebelum rekaman nih, posisi microphone-nya mau di mana, kemudian pas rekaman, kamu mau gerak-gerak juga bebas. Karena ya, microphone-nya kan nempel di kepala, jadi dia akan ngikutin kemana kamu bergerak. Terus, enaknya headset microphone juga, ini buat kamu yang podcasting di YouTube. Soalnya, secara framing tuh jadi lebih nggak terganggu. Dan, kadang-kadang si boom arm atau mic stand ini malah jadi mengganggu, karena dia suka menutupi muka. Jadi, kalau misalnya pakai headset microphone, ini tuh lebih fleksibel, dan secara pengambilan gambar, itu jadi bisa lebih luas dan lebih bersih. Nggak ada tuh gangguan dari boom arm atau yang lainnya. Nah, itu tadi kita ngomongin soal kelebihan. Tentu aja kekurangannya juga ada nih. Yang pertama, dari segi suara, udah pasti nggak bisa nyamain kualitas suaranya dari dynamic microphone yang biasa. Kemudian, dari segi harga, ini juga bisa dibilang relatif, dan tergantung kebutuhan sebenarnya. Tapi, bisa bilang rada mahal, dibandingin dengan settingan microphone yang biasa. Cuman, kalau settingan yang biasa, ya itu tadi. Jadi, mungkin akan ada banyak benda-benda nih di meja rekaman. Nah, karena headset microphone ini bisa dibilang lebih ringkas dan praktis, harganya yang agak lebih mahal itu juga jadi terasa masuk akal, kalau menurutku sih. Terus, kekurangan yang kedua, ini setelah aku dengerin lagi hasil rekamanku ya, ternyata aku baru notice, itu tuh ada suara-suara yang kayaknya sih suara kabel goyang-goyang nih. Jadi, mungkin kamu juga tadi sepanjang rekaman sempat menyadari ada suara itu, walaupun kalau misalnya nanti udah ngerti cara makanya, terus juga udah pengalaman berkali-kali, harusnya sih hal ini bisa diatasi sih. Dan yang ketiga nih, ini juga temuan saat rekaman. Jadi, menurutku headset microphone ini lebih cocok dipasangin sama tipe mixer, yang colokan inputnya tuh ngadep ke atas semua, atau audio interface yang colokan inputnya tuh di depan semua, jadi sejajar. Soalnya nih, aku pakai audio interface M-Audio Air 1924, nah, colokan input XLR-nya dia, itu tuh ada di kiri belakang, sementara colokan input jack 6.5mm-nya ada di kanan depan. Jadi ketika dipasang kabelnya, harus melintang dan jadi nggak enak aja sih kelihatannya. Kurang lebih begitu review headset microphone kali ini. Terima kasih sudah menonton, kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di-like, kalau tidak suka, di-dislike juga tidak apa-apa. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share dong video ini ke media sosial kamu, supaya teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Lalu jangan lupa follow Pothead di Instagram, di atpothead.id, dan subscribe channel Youtubenya Potluck Podcast. Sampai jumpa lagi. Dadah!